Intro Risky Bilar baru-baru ini mengunggah sebuah video di media sosial yang menampilkan koleksi mobil mewahnya setelah dirinya menghadapi kritik bahwa mobil-mobil tersebut hanyalah mobil sewaan untuk dipamerkan. Dalam video tersebut, Bilar memperlihatkan beberapa mobil mewah yang ia beli dari Raffi Ahmad. Salah satu mobil yang ditampilkan adalah hadiah yang ia berikan kepada Lesti Kejora pada hari ulang tahunnya yang ia klaim sebagai milik istrinya. Bilar dengan tegas menjelaskan bahwa mobil-mobil tersebut benar-benar miliknya dan bukan sewaan seperti yang dikatakan oleh beberapa orang. Ia mengungkapkan rasa bangganya dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja keras dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli mobil-mobil mewah tersebut. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang bekerja bertahun-tahun namun belum mampu membeli mobil serupa. Selain mobil-mobil mewah, dalam video tersebut juga terlihat mobil sport yang diparkir di halaman rumah Bilar untuk menegaskan kepemilikannya. Bilar bahkan menendang dan duduk di bagian depan mobil mahalnya. Ia juga menjelaskan bahwa penghasilan dari bermain sinetron yang diterimanya sangat besar, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Lesti Kejora yang membuat Lesti tergejut mengingat dia sudah berkarir selama 8 tahun sebelum Bilar. Bilar mengungkapkan bahwa saat itu Lesti sempat merasa heran dengan perbedaan honor yang diterima Bilar. Meskipun dia telah berkecimpung lebih lama di industri hiburan, menurut Bilar setelah mereka menikah, mereka mulai bekerjasama untuk meningkatkan penghasilan mereka. Dengan Lesti tidak hanya sekedar menjadi talent yang dibayar dengan nominal tertentu. Menariknya, sindiran Bilar yang ditunjukkan kepada orang-orang yang dianggap tidak mampu membeli mobil mewah ternyata merupakan serangan kepada pedangdut Dewi Persik. Dalam salah satu komentar pada postingannya, seorang netizen menyebutkan bahwa ia merasa tersindir oleh pernyataan Bilar karena dia sendiri belum mampu membeli mobil mewah meski sudah bekerja bertahun-tahun. Bilar kemudian berani menyebutkan nama Dewi Persik secara langsung dalam balasan komentarnya dengan menegaskan bahwa sindiran tersebut memang ditunjukkan kepada Dewi Persik. Terima kasih telah menonton!